Hai Sobat, Fahri disini Laila disini, Bella disini Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian, di konten ini Fahri gak sendiri Ditemenin Bu Laila sama Bu Bella Nah siapa sih beliau dan kenapa Ada anggrek macan disini Beliau akan Menjelaskan ke Sobat sekalian bahwa Perawatan anggrek macan itu ternyata Tidak sulit dan kenapa namanya Anggrek macan Supaya Sobat Tidak penasaran lagi karena kemarin Fahri sempat dikejar-kejar macan Di hutan ya, ternyata anggrek Macan, Sobat penasaran Ikutin Fahri terus ya Selamat pagi Sobat FO Perkenalan dulu ya Nama saya Nama saya Laila Zuhaida Dari SMK Griban Sari Saat ini saya sedang magang Saya sebagai guru Dan sekarang sedang magang di Fahri Orsid Di SMK Griban Sari Saya mengajar mata pelajaran produktif Untuk jurusan agribisnis tanaman Nah di sebelah saya ada Bu Bella Silahkan perkenalan Bu Bella Nama saya Bella Rosmanita Saya juga mengajar di SMK Griban Sari Temanggu Mengajar di mata pelajaran produktif AT Agribisnis tanaman Nah Sobat FO Pagi ini kita akan membahas Tentang anggrek macan Bagaimana Penyebarannya di Indonesia Kemudian bagaimana perawatannya Akan kita bahas pada kali ini Anggrek macan ini Atau nama ilmiahnya adalah Gramatopilum Scriptum Ini berasal dari Asia Tenggara Nah dia biasanya Hidup pada ketinggian 100 meter Di atas permukaan laut Penyebarannya di Indonesia Biasanya di Pulau Sulawesi Maluku Kemudian juga di Papua Nugini Kenapa disebut anggrek macan? Karena bunga pada tanaman ini Bunganya total-total ya Mirip dengan pola pada kulit macan Nah bagaimana Kelebihan dari anggrek macan ini Akan dijelaskan oleh Bu Pela Anggrek macan atau Drama spesiesnya Gramatopilum Scriptum Ini mempunyai kestimewaan Yang pertama itu Habitusnya tegak dan tinggi ya Terus disini juga Tampe bunganya termasuk panjang Jumlah kuntum bunganya juga banyak Ini berkisar antara 12 sampai 50 kuntum bunga Satu tangkainya Tadi kata Bu Pela Bahwa dalam satu tangkai ini Ada sekitar Sampai 50 kuntum bunga Yuk kita hitung bareng-bareng ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Dua lapan Dua sembilan Tiga puluh Tiga satu Tiga dua Tiga 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 empat Tiga lima Tiga enam Tiga tujuh Tiga lapan Tiga sembilan Empat puluh Empat satu Empat dua Empat tiga Empat 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 lima Empat tujuh Empat lapan Empat sembilan Yang belum mekar Ini Nah Untuk Bunga Anggrek macan Ini bisa mekar Dalam waktu Yang relatif Lebih lama Mungkin Dua bulan Jadi Mungkin Biasanya Berbunga Itu Satu tahun Satu sampai Dua kali Dalam Satu tahun Dan Periode Berbunganya Biasanya Dari bulan Apa tadi Bupel Januari Sampai Agustus Januari Sampai bulan Agustus Nah Bagi Sobat FO Yang mau Memelihara Tanaman Anggrek macan Ini mungkin Ada beberapa Tips yang Yang bisa Kami Sampaikan Yang pertama Untuk Tanaman Anggrek Ini Biasanya Lebih senang Di daerah Yang Kering Ya Dan Membutuhkan Intensitas Caya Matahari Sekitar 60 Sampai 70 Persen Nah Mungkin Kalau Bisa Kita Bisa Melihat Tanda Tanda Kecukupan Dan Kekurangan Air Pada Tanaman Anggrek Ini Kalau Untuk Yang Kekurangan Air Itu Biasanya Bulbnya Ini Nanti Akan Keriput Atau Mengkerut Sedangkan Kalau Dia Cukup Air Nanti Bulbnya Akan Relatif Lebih Keras Atau Menggembung Kemudian Kemudian Bolehkah Anggrek Tanaman Anggrek Ini Ditaruh Di Luar Atau Langsung Terkena Cahaya Matahari Itu Boleh Tapi Tentu Dengan Adaptasi Terlebih Dahulu Jadi Secara Bertahat Kita Kenalkan Dengan Cahaya Matahari Langsung Cahaya Matahari Sedikit 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 Kemudian Nanti Baru Setelah Bisa Beradaptasi Kita Taruh Dia Di Luar Atau Di Lahan Seperti Itu Gimana Teknik Pemumpukan Untuk Tanaman Anggrek Macan Ini Jadi Anggrek Ini Dari Mulai Bibit Dari Botol Sampai Pembungaan Itu Butuh Waktu Yang Cukup Lama Jadi Sabar Berkisar Antara 4 Sampai 7 Tahun Nah Karena Ini Anggrek Species Jadi Ini Berbunganya Musiman Jadi Tidak Perlu Pemupukan Yang Mengandung Fosfor Jadi Kalau Memang Saatnya Berbunga Dia Nanti Akan Berbunga Untuk Pemupukan Rutinnya Bagaimana Untuk Pemupukan Rutin Ini Bisa Menggunakan Pemupuk Daun Dengan NPK Yang Seimbang Minimal 1 Bulan Sekali Kalau Misalnya Sobat F Sibuk Cukup Menggunakan Pupuk Slow Release Atau Contohnya Pupuk Dekastar Atau Osmokut Selama Minimal 6 bulan Sekali Dengan Cara Disebarkan Di antara Akar Akar-akarnya Nah Untuk Kalau Ada Sobat F Yang Punya Tanaman Anggrek Macan Dan Tidak Ada Daun Dalam Artian Hanya Glub Saja Tidak Usah Khawatir Karena Memang Sifat Dari Anggrek Ini Nanti Kalau Semua Bunganya Sudah Mekar Dan Sudah Layu Nanti Akan Disini Tumbuh Tunas Baru Jadi Tidak Perlu Khawatir Bagi Sobat FO Yang Punya Tanaman Anggrek Macan Tapi Hanya Tampak Terlihat Buknya Tidak Perlu Khawatir Karena Di Dalam Sini Sudah Banyak Cadangan Makanan Bagi Pertumbuhan Dan Pembungaan Anggrek Macan Selanjutnya Tadi Sudah Kami Sampaikan Beberapa Ulasan Tentang Anggrek Macan Nah Bagi Yang Pengen Mengoleksi Anggrek Macan Karena Ternyata Sangat Bagus Sekali Bunganya Panjang Kemudian Kuat Dan Sebagainya Yang Belum Punya Koleksinya Boleh Order Di Pahri Orsid Nah Bagi Yang Sudah Punya Tetap Semangat Untuk Memeliharanya Jangan Putus Asa Karena Misalnya Belum Berbunga Dan Sebagainya Dengan Kita Merawat Tanaman Kita Dengan Kasih Sayang Tentunya Tanaman Kita Juga Akan Memberikan Hasil Yang Baik Dan Enak Untuk Dipandang Kemudian Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan Hari ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Akhirnya Kami Mohon Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh